Bismillahirrahmanirrahim Aircraft engine atau disebut mesin pesawat udara adalah sebuah mesin yang merupakan tenaga dorong utama pada pesawat. Letaknya pun berbeda-beda tergantung dari rancangan pesawat tersebut. Tapi, tahukah kamu, mesin pesawat terbang memiliki beberapa jenis, namun fungsinya tetap sama, yaitu sebagai tenaga dorong dari sebuah pesawat. Yang pertama adalah piston engine. Piston engine atau biasa disebut dengan mesin torak, merupakan mesin yang menggunakan piston sebagai tenaga penggerak. Piston yang bergerak naik turun dihubungkan dengan crankshaft melalui connecting rod untuk memutar propeller atau baling-baling. Piston dapat bergerak naik turun karena adanya pembakaran antara campuran udara dengan bahan bakar di dalam ruang bakar yang disebut dengan kompisten chamber. Pesawat yang menggunakan mesin piston umumnya menggunakan propeller sebagai tenaga pendorong untuk menghasilkan teras atau daya dorong. Bentuk penampang dari propeller itu sendiri sama seperti sayap, yaitu juga berbentuk airfoil, sehingga pada saat propeller berputar, maka akan menghasilkan daya dorong atau teras yang membuat pesawat dapat bergerak ke depan. Pada dasarnya, prinsip kerja dari semua jenis pesawat itu sama, yaitu memanfaatkan energi pembakaran antara campuran bahan bakar dengan udara, yang menghasilkan ekspansi gas yang terjadi di dalam ruang bakar atau kompisten chamber. Yang kedua adalah turbojet engine. Prinsip kerja dari mesin turbojet adalah udara segar masuk melalui saluran udara atau air inlet. Udara yang masuk kemudian dikompresi atau ditekan saat melewati sirip yang bergerak atau kompresor blade dan sirip diam atau stator blade. Udara bertekanan tinggi ini dicampur dengan bahan bakar, sehingga terjadi ledakan di ruang bakar yang menghasilkan daya dorong ke depan melalui daun turbin dan letaknya di belakang ruang bakar. Yang ketiga adalah turbofan engine. Mesin turbofan adalah tipe mesin jet pesawat terbang, mirip dengan mesin turbojet. Mesin ini umumnya terdiri dari sebuah kipas internal dengan sebuah turbojet kecil yang terpasang di belakangnya untuk menggerakkan kipas tersebut. Aliran udara yang masuk melalui kipas ini melewati turbojet, di mana sebeten kecil udara itu dibakar untuk menghidupi kipas dan sisa udara digunakan untuk mengecilkan dorongan. Semua mesin jet yang digunakan untuk pesawat jet komersial mesin ini adalah mesin turbofan. Mesin ini lebih banyak digunakan, karena sangat efisien dan relatif menggunakan suara yang lebih kecil. Yang keempat adalah turboprop engine. Sama seperti piston engine, mesin turboprop adalah jenis pesawat pembangkit yang menggunakan turbin gas untuk menggerakkan baling-baling. Pesawat yang menggunakan mesin piston umumnya menggunakan propeller sebagai tenaga pendorong untuk menghasilkan teras atau daya dorong. Dan yang kelima adalah turboshaft engine. Mesin turboshaft adalah bentuk turbin gas yang dioptimalkan untuk menghasilkan daya poros daripada daya dorong jet. Pada prinsipnya, mesin turboshaft mirip dengan turbojet dengan ekspansi turbin tambahan untuk mengekstrak energi panas dari penalkot dan mengubahnya menjadi daya keluaran poros. Jenis mesin ini umumnya digunakan untuk menggerakkan helikopter, yakni menggerakkan rotor utama untuk rotor ekor atau telerotor. Sekian dan terima kasih.